Intro Ujaran para netizen yang menyebut Lola Diara Pelakor membuat dirinya tak tahan untuk buka suara Belum lama ini, sosok wanita yang dikaitkan sebagai karakter Lydia itu menyebut serial layangan putus diproduksi oleh kafir Mengapa Lola Diara berani menyebut film layangan putus di inisiatori kafir? Simak ulasannya di bawah Sejak kisah layangan putus mengemparkan dunia maya dalam kurun 2019-2021, MD Entertainment berinisiatif memproduksi kisah ini menjadi sebuah serial Baru saja tayang perdana, masyarakat begitu antusias menyaksikannya Salah satu aspek yang paling disoroti dalam serial layangan putus adalah karakter Lydia yang diperankan oleh Anya Geraldine Netizen menilai, karakter Lydia amat cocok dengan kelakuan Lola Diara di dunia nyata Memang, sosok Lydia dalam layangan putus ini ditampilkan sebagai pelakor yang merusak rumah tangga Kenan dan suaminya Ada pun Aris diibaratkan sosoknya Ricky Zainal di dunia nyata Sementara Kenan adalah sosok Momi ASF Tersebab beriuhnya emosi netizen terhadap karakter Lydia Mereka pun kembali mengecam sosok aslinya di dunia nyata Dia adalah Lola Diara yang dijuluki sang pelakor Pembicaraan mengenai Lola Diara banyak diunggah di media sosial Bahkan media masa turut mengangkatnya menjadi sebuah berita Hal ini tampaknya membuat Lola Diara gerah dan tak tahan untuk buka suara Beberapa waktu lalu melalui media sosialnya Lola Diara menyatakan perlawanan terhadap serial layangan putus Dia menyebut cerita yang dikisahkan itu tak berkorelasi dengan dirinya Parahnya lagi Dia menyebut serial layangan putus diproduksi oleh kafir Entah apa yang dimaksud oleh Lola Diara mengenai kata kafir Disini dan siapa pihak yang dituduh kafir tersebut Yang jelas dia tak menyebutkannya secara detail Melalui unggahannya di instagram story At byldf underscore Lola Diara berkata Bisnis yang sedang diproduksi disebut-sebut bagian dari kisah hidup Ana Andai kata itu benar Mengapa Ana tidak pernah diribatkan untuk berkisah Entah dari novel maupun series yang Ana amat sayangkan di belakangnya Dikebongkan oleh orang-orang kafir Musuh Islam yang mencintai perpecahan Pernyataan Lola Diara yang mengatakan serial layangan putus tak berkorelasi dengan kehidupan pribadinya bisa saja dibenarkan Sebab dia berargumen bahwa orang yang paling mengetahui apa yang terjadi dalam kisah hidupnya Hanyalah dirinya sendiri dan Allah Namun yang paling membuat netizen tak habis pikir adalah Apa alasan Lola Diara berani menyebut serial layangan putus didalangi kafir Hal ini dinilai sebagian pihak terlampau berlebihan Apalagi tak ada bukti yang dia tunjukkan Lola Diara memang sudah berhijrah dari kehidupan glamor Jika dilihat akun Instagramnya Tak ada lagi terlihat foto-foto dirinya kecualihannya kata-kata mutiara islami Selain soal turingan kafir Satu hal lagi yang membuat publik bertanya-tanya adalah Klaim Lola Diara bahwa dia sama sekali tak berselingkuh dengan Ricky Zainal Pernyataan ini juga tidak didukung dengan argumen yang logis Kisah yang sebenarnya kami jalani Tidak ada kasus perselingkuhan Ataupun maksiat kepada Allah sebelum hijab Tidak ada pelanggaran agama sebelum pernikahan terjadi Kata Lola Diara Hebatnya Lola Diara berani bersumpah di hadapan Allah Atas ucapannya itu Kemudian dia berkata bahwa Dirinya sudah lebih dulu hijrah Dan mengenakan hijab sebelum menikah dengan Ricky Zainal Tidak hanya itu Lola Diara juga mengaku berhubungan baik dengan mantan suami Ricky Zainal Yaitu Momi ASF Untuk hal ini Lagi-lagi dia tak memberikan bukti valid Demikian hirup pikuk kisah layangan putus versi asli Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.